Jumpa lagi di Jari BoTV Yang satu ini adalah definisi laptop berkelas untuk para pekerja Dan yang satu ini memang dirancang untuk bekerja multifungsi untuk pekerjaan sehari-hari Mau dipakai buat diajak ngetik, berlama-lama, nyaman, jari kalian akan berterima kasih Lalu mau jadi tablet untuk nyatat meeting, bisa yang satu ini Mau dipakai presentasi ke klien di atas meja kafe, tidak malu-maluin dari penampilan dan performanya sudah oke banget disini Dan kalau bicara performanya, pasti kekinian yang satu ini Dia pakai 13 Gen Intel U Series Core i7 Processor RAM-nya sudah DDR5, SSD-nya PCI Gen 4, jadi performa prosesornya lebih optimal saja Layarnya IPS, 100% sRGB dan konektor Thunderbolt 4 juga sudah ada disini Bahkan baterainya bisa nyaris nyentuh 15 jam Ini adalah laptop Workhorse atau kuda beban Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 ThinkPad yang satu ini tentunya sudah datang dengan sertifikasi EVO dan V Pro sekaligus Sertifikasi EVO ini memastikan laptop ini punya performa kencang dan responsif baik saat pakai charger ataupun baterai Dan tentunya daya tahan baterai juga dijamin irit, tidak ketinggalan fitur-fitur laptopnya dijamin kekinian Karena ada banyak sekali fitur EVO yang ditanamkan disini, karena itu syarat ya, sertifikasi Sementara, sertifikasi V Pro itu memastikan laptop ini dapat dimanajikan dengan mudah oleh pihak IT perusahaan Dia juga harus lebih stabil, lebih aman, performanya juga harus bisa diandalkan Bahkan ketersediaan komponen pun ada dalam syaratnya V Pro Oke, kita langsung mulai pembahasannya dari spesifikasi utama Prosesornya, dia pakai Intel Core i7-1365U Tipe yang satu ini memang sudah support V Pro Enterprise Jadi kemampuan dan fitur V Pro nya paling lengkap Fabrikasinya Intel 7 Basepower 15W Dia punya 10 Core 12 Thread yang terdiri dari 2 Performance Core dan 8 Efficient Core Untuk Intel Smart Case nya ada 12 MB Perlu diperhatikan, prosesor di laptop bisnis memang selalu tidak se-update di laptop kelas consumer Jadi tidak aneh, kalau di saat laptop kelas consumer sudah pakai Core Ultra atau Gen14 Laptop bisnis masih menggunakan Core Gen13 Salah satu penyebabnya adalah validasi untuk V Pro itu selalu keluar beberapa waktu setelah perilisan prosesor nya Jadi memang tidak bisa langsung instan muncul yang terbaru terus Karena laptop ini harus dijamin benar-benar sesuai dengan validasi V Pro Kemudian untuk integrated graphics, dia pakai Intel Ares Xe Graphics dengan 96 Execution Unit Untuk memori atau RAM nya, dia pakai 16 GB LPDDR5-4800MHz Dual Channel 128 Bit Laptop ini tidak punya slot SODIM, jadi tidak bisa di upgrade RAM nya Namanya juga pakai LPDDR Untuk penyimpanan yang terpasang adalah 1 TB SSD M.2 NVMe PCI Gen 4x4 Menurut Lenovo, laptop ini mendukung kapasitas hingga 2 TB Jadi dia masih bisa di upgrade dengan mengganti SSD bawaannya Untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul Intel yang sudah mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3 Kapasitas baterai nya adalah 54,7Wh Untuk OS, dia pakai Windows 11 Pro Ya, harus Pro, namanya juga untuk bisnis Untuk body, form factor nya adalah convertible 2 in 1 Jadi, selain bisa dipakai sebagai laptop biasa ThinkPad yang satu ini juga bisa berubah jadi tablet Selain itu ada juga Tent Mode dan Display Mode Yang cocok untuk presentasi ke rekan kerja atau ke klien Nah, untuk material dia pakai Magnesium Dengan permukaan yang kesat seperti karet khas ThinkPad banget Saat ini Lenovo sudah mendukung program ESG Jadi, 90% material Magnesium nya adalah hasil daur ulang Kotak kemasan dan pemungkusnya pun dibuat 100% bebas dari plastik Jadi, lebih ramah lingkungan Tentunya, laptop ini juga sudah lolos uji ketahanan military standar 810H Jadi, dijamin durabilitasnya Untuk warna ini Deep Black dengan permukaan Matte Finish Ini adalah warna hitam khas ThinkPad Untuk desain, laptop ini punya penampilan yang ThinkPad banget Elemen bentuk dan lakukan bodi nya itu khas ThinkPad banget Semuanya tetap dipertahankan di sini Posisi logo ThinkPad juga tidak ada yang berubah di sini Secara keseluruhan, laptop ini punya penampilan profesional khas laptop bisnis Untuk ukurannya, panjangnya 30,1 cm Lebar 21,4 cm Dan ketebalan 1,64 cm Dan bobot nya, untuk sebuah laptop convertible ini ringan ya Di 1,25 kg Bobot charger nya sendiri ada di 185 gram Ini adalah charger 65W dengan kabel USB Type-C Sayangnya charger ini masih menggunakan model 2 bagian yang ada kabel besarnya Jadi kerasa kurang praktis dan agak sedikit repot saat di bawah-bawah Padahal ukuran laptop nya sudah kecil dan tipis nih Total bobot nya kalau di bawah-bawah adalah 1,44 kg Untuk layar, ini ukurannya 13,3 inci Resolusi nya 1920 x 1200 pixel dengan aspek rasio 16x10 panel IPS Menurut Lenovo tingkat kecerahan nya adalah 300 nits dengan color gamut di 100% sRGB Kalau kita ukur, kecerahan nya tidak 300 nits Ternyata bisa mencapai 356 nits di dalam ruangan Jauh lebih tinggi dibandingkan klaim nya Color gamut nya juga luar biasa nih Coverage nya ada di 99,3% sRGB dengan volume di 105% sRGB Sesuai dengan klaim nya Ini menandakan bahwa layar laptop ini ideal untuk aktivitas atau pekerjaan yang butuh akurasi warna tinggi Seperti editing foto, video, desain atau menggambar Dan memang nyaman banget melihat layarnya Tentunya, karena ini laptop 2 in 1, layar ini punya kemampuan touch screen Untuk mengoperasikan nya, pengguna bisa menggunakan jari atau stylus Di laptop ini, stylus nya disertakan langsung di dalam bodi nya Jadi tinggal tarik dari sisi samping kanan untuk menggunakannya Kalau sudah selesai, tinggal simpan saja langsung masuk ke dalam dan dia otomatis akan langsung di charge di dalam Jadi ini praktis dan tidak mudah hilang atau tertinggal Sementara untuk pressure level nya ada di 496 tingkat tekanan Kembali ke layarnya, permukaan nya sifatnya glossy dan ini normal untuk sebuah layar touch screen Permukaan seperti ini membuat warna yang ditampilkan akan lebih cemerlang walaupun memang ada sedikit pantulan bayangan Ya sedikit bayangan Karena permukaan nya sudah menggunakan lapisan anti reflection Jadi lebih minim pantulan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakaian Permukaan nya juga punya lapisan anti smudge dari noda akibat sentuhan jari Jadi tidak mudah ada berkas sidik jari nempel di sini Bingkai layar laptop ini juga sudah menggunakan desain yang cukup tipis untuk sisi kanan dan kirinya Jadi lebih kekinian Laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 5MP 30fps dengan Fixed Focus Di resolusi 5MP, gambar dan video rekam itu punya aspek rasio 4x3 Sementara kalau 16x9, resolusi nya turun jadi 3,7MP Menariknya kamera ini ternyata mendukung fitur Windows Studio Effect Walaupun tidak ada NPU dalam laptop ini Windows Studio Effect akan menggunakan tenaga CPU di sini Untuk menjalankan efek automatic framing, eye contact dan background blur Sayangnya kalau untuk background blur ini masih agak sedikit kurang rapi saat blur Saat kami coba masih ada bagian pinggir tubuh kami yang ikutan ke blur Kamera ini juga dilengkapi dengan 2 mikrofon yang posisi nya ada di sisi kanan dan kirinya Mikrofon ini dilengkapi dengan fitur Dolby Voice Untuk menghilangkan suara bising saat video call atau online meeting Saat kami coba dalam ruangan yang pencahayaan yang mencukupi Kamera mampu menangkap gambar dengan jernih banget Titel muka terlihat jelas dan tetap natural Mikrofon laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas Bahkan suara bising di sekitar dapat dihilangkan dengan baik Tanpa mengganggu suara kami Nah, untuk contoh kemampuan kamera dan mikrofon nya bisa di cek di video ini Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan Untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop yang satu ini Jadi bagaimana nih kemampuan noise cancellation nya? Suara bisingnya masih kedengeran atau tidak? Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan Untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop yang satu ini Jadi bagaimana nih kemampuan noise cancellation nya? Suara bisingnya masih kedengeran atau tidak? Oke, kali ini saya lagi ada di studio jagat Untuk mencoba kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop ThinkPad Jadi bagaimana kualitas nya? Lanjut, untuk audio Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang telah mendukung teknologi Dolby Audio Untuk posisi nya ada di sisi kanan dan kiri keyboard Jadi mengarah langsung ke arah pengguna Pengguna bisa mengatur profil dan equalizer suara melalui software Dolby Access Dari segi volume, suara yang dikeluarkan laptop ini tergolong cukup lantang Kualitas suaranya juga cukup memuaskan dengan karakternya cenderung lebih fokus ke mid dan high Jadi sepertinya untuk conference call itu pas banget ini Untuk konektor, di kiri ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4 Power Delivery, Protokol DisplayPort dan perangkat-perangkat yang menggunakan Thunderbolt Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps Dan 1 3.5 mm Audio Combo Jack Di sisi kanan ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps Ada 1 HDMI dan ada 1 Security Lock Slot Untuk keyboard nya, ini rasanya kita tidak perlu ngobrol panjang-panjang mengenai keyboard di laptop ThinkPad Kalau kalian sudah pernah merasakan kenyamanan mengetik di laptop ThinkPad Sepertinya akan susah pindah ke keyboard yang lain Laptop ThinkPad memang terkenal akan kenyamanan pakai keyboard nya Tidak terkecuali di laptop yang kita uji kali ini, ini nyaman banget Bahkan keyboard untuk seri konsumer yang sudah kelas Yoga saja, yang kelas atas itu Tetap akan sulit menyamai kenyamanan keyboard seri ThinkPad Padahal yang di situ sudah enak banget keyboard nya, ini lebih enak lagi Pakem penggunaan tombol Fn atau Function di pojok kiri bawah juga tetap dipertahankan di sini Tapi tenang, kalau kalian tidak terbiasa dengan tombol Function dan Control, itu bisa diubah fungsinya Bisa ditukar melalui software Commercial Vantage Tentunya keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih Dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol Function plus Spacebar Oh iya, keyboard ini pastinya juga sudah spiller resistant Jadi ketumpahan cairan, aman, tidak ada masalah Tapi jangan sengaja disirim-sirim air ya Atau dibersihkan pakai air, disemprot, jangan begitu Untuk touchpad di laptop ini ukurannya adalah 11,5 x 5,6 cm Permukaannya menggunakan Glass Light Mylar Jadi jari bisa bergerak mulus tanpa terasa ada hambatan di situ Sementara untuk posisi nya sejajar dengan tombol Spacebar seperti laptop Lenovo lainnya Ergonomis banget ya Ini memang adalah posisi touchpad yang ergonomis yang memberikan kenyamanan optimal saat mengetik Selain menggunakan touchpad, pengguna juga bisa pakai trackpoint untuk menggerakkan kursor mouse Nah kalau kita bandingkan pergerakan kursor mouse memang terasa lebih cepat dibandingkan saat kita pakai touchpad Jari juga tidak terlalu banyak bergerak, geser-geser kemana-mana saat menggerakkan kursor mouse dengan trackpoint Trackpoint ini memang menjadi ciri khasnya laptop ThinkPad Bukan ThinkPad namanya, kalau tidak ada trackpoint warna merah di area keyboard nya Dan buat yang sudah sering pakai, biasanya akan mencari lagi Tentunya tombol khusus untuk klik kanan, kiri dan tengah itu tetap ada di laptop ini Pastinya fungsi klik kanan dan kiri pada touchpad tidak dihilangkan Walaupun sudah ada tombol khususnya di bagian atas dari touchpad ini Dan jujur saja, tombol ini enak banget mencetnya Beralih ke security, laptop ini lengkapi dengan 2 jenis sistem pengamanan biometrik Pertama, dengan pengendalan sidik jari dengan posisi sensor yang menyatu dengan tombol power Sementara yang berikutnya adalah dengan pengendalan wajah Selain itu ada juga penutup fisik kamera, jadi aman walaupun di-hack masih aman ya, karena bisa ditutup ya Ada juga fitur Think Shield yang diklaim mampu menjaga keamanan data penting yang ada di dalam laptop Jadi kita bisa tenang kerja nih ya, walaupun data-data penting perusahaan ada di dalam laptop ini Jadi pakai WiFi tempat umum, lebih aman saja Untuk cooling system, disini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan 1 buah kipas Untuk membangun udara panasnya mengarah ke belakang, menuju ke engsel layar Mari kita masuk ke aspek performa nya Untuk laptop Lenovo seri bisnis, profil performa nya dapat diatur dengan mengubah Windows Power Mode Dengan pilihan Best Power Efisiensi, Balance dan Best Performance Menu tadi dapat diakses cepat dengan menekan tombol icon baterai di pojok kanan bawah taskbar Selanjutnya kita coba pakai Sinebench R23 untuk lihat konsistensi performa nya dengan charger Di Stability Test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 6.614 poin di mode Balance dan 8.393 poin di mode Best Performance Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, ada di 4.800 sampai 5.200 poin di mode Balance Dan 5.600 sampai 5.700 poin di mode Best Performance Oke, karena ini laptop Evo, kita tes juga Sinebench R23 dengan hanya pakai baterai saja, jadi tidak pakai colok ke charger Disini terlihat di mode Balance kita dapat 4.900 sampai 5.300 poin Sementara di mode Best Performance kita dapat 5.700 sampai 5.800 poin Terlihat kalau menggunakan tenaga baterai, skor yang dapatkan memang relatif mirip dengan saat charger terpasang Jadi, persyaratan Evo nya jelas-jelas banget terpenuhi disini Dengan atau tanpa charger, performa nya harus mirip Nah, untuk suhu kerja nya, kita pakai Sinebench R23, Stabilitas selama 30 menit Di mode Balance, suhu processor sempat naik ke 83 derajat Celcius di awal pengujian Tapi lalu turun ke kisaran 61 sampai 64 derajat Celcius Sementara itu kalau kita pakai Best Performance Dalam pengujian ini, suhu processor sempat diizinkan naik ke 100 derajat Celcius di awal Tapi kemudian turun ke 90-an dan lalu dikendalikan di kisaran 70 sampai 71 derajat Celcius Jadi, aman disini ya Dia sadar kok, kalau suhunya tinggi, ditahan nanti ya Nah, kita lanjut lagi pengujian dengan Adobe Premiere Pro 2024 Videonya 4K60 2 menit 7 detik dengan GPU Acceleration via OpenCL Kita dapat bahwa kecepatan render nya adalah 7 menit 3 detik Kalau kita pakai eksternal GPU, kan ada Thunderbolt nya ya Kita bisa pasang eksternal GPU, pakai aserasi CUDA disini Semua selesai dalam waktu 2 menit 27 detik Oke, kalau video nya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik Pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 45 detik Sudah kencang disini Kalau kita pakai eksternal GPU selesai dalam waktu 44 detik saja Nah, suhu kerja laptop ini saat melakukan 4K video ekspor dengan OpenCL Bukan dengan eksternal GPU ya Supervisor sempat naik ke 97 derajat Celcius di awal Dan akhirnya dia turun ke 80 derajat Celcius Kemudian turun lagi hingga mencapai di bawah 70 derajat Celcius Lagi-lagi terlihat mekanisme nya aman disini Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 Software Video Editing yang kelas profesional tapi versi gratis Untuk video 4K60 tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 14 menit 29 detik Sementara kalau pakai eksternal GPU selesai dalam waktu 5 menit 37 detik Kalau video nya adalah Full HD 60 fps tanpa eksternal GPU Kurang lebih pengujian gaming nya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat bahwa Supervisor bisa dikendalikan di kisaran 62 sampai 66 derajat Celcius Sementara permukaan bodi Untuk area keyboard nya, suhu tampak aman di bawah 40 derajat Celcius Sementara untuk bodi, suhu paling tinggi ada di 48 derajat Celcius Itu adanya di dekat lubang ventilasi pembuangan panas Wajar! Sementara untuk Sul Palm Rest itu aman di bawah 35 derajat Celcius Kita lanjut ke pengujian storage nya Dengan kristalisme kita temui bahwa kecepatan bacanya ada di 4251 MB per second Dengan kecepatan tulis di 4243 MB per second Performa SSD nya unik, kecepatan tulis nya mirip seperti kecepatan bacanya Biasanya kecepatan tulis storage itu cukup jauh beda dibandingkan kecepatan bacanya Secara ketenturan, kecepatan seperti ini memang bukan yang paling kencang untuk SSD PCI Gen 4 Tapi untuk ukuran sebuah SSD di laptop 2-in-1, kecepatan seperti ini sudah tergolong tinggi sebetulnya Oke, kita lanjut ke pengujian daya tahan baterai nya Di sini kita pakai setting layar nya di 150 nits dengan volume suara di 25% Modanya di balance Untuk 1080p, Local Video Playback, kita bisa dapat 14 jam 48 menit Ini irit banget Apalagi mengingat baterai nya itu kecil sebetulnya, di 54-an Watt-hour saja Setelah itu kita juga mencoba menguji di brightness 250 nits karena ini adalah standar pengujian EVO Karena ini adalah standar pengujian laptop EVO dengan layar IPS 1080p, Local Video Playback nya masih bisa dapat 13 jam 18 menit Lagi-lagi, masih sesuai dengan persyaratan EVO untuk Core generasi ke-13 Itu karena syarat nya adalah minimum 9,5 jam Yang ini jauh, jauh lebih bagus Sekarang untuk charging nya, 30 menit pertama baterai terisi 47% Sementara untuk mengisi dari kosong sampai full hanya butuh waktu 1 jam 39 menit Untuk ukuran laptop Lenovo dengan fitur Rapid Charge, ini tergolong biasa saja Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata laptop lain yang biasanya 2 jam Ini tergolong kencang charging nya Laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Smart Charge Yang jika diaktifkan akan membatasi pengisian baterai hingga kapasitas tertentu Jadi baterai nya bisa dibuat lebih awet Untuk harga, ini mulai dari Rp 31 jutaan Laptop nya dilindungi garansi Lenovo Premier Support selama 3 tahun Dengan garansi tersebut, teknisi Lenovo siap memberikan teknikal support selama 24 jam sehari 7 hari seminggu dan 365 hari dalam setahun Intinya, kapan saja Jadi kalau ada masalah di luar jam kerja, tengah malam atau hari libur Ini akan tetap dibereskan Teknis Lenovo juga siap mendatangi pengguna keesokan harinya Untuk perbaikan di tempat saat terjadi masalah, kalau dibutuhkan Bahkan teknisi tersebut akan mendampingi pengguna hingga permasalahan selesai Dan tidak akan di offer ke teknisi yang lain Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan garansi ADP kalau dibutuhkan Atau Accidental Damage Protection pada laptop ini Kalau diperlukan Tentunya garansi ADP tersebut harus dibeli secara terpisah Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, harganya memang terasa agak tinggi Kalau dibandingkan dengan laptop kelas konsumer Dengan spesifikasi hardware yang setara Tapi perlu diingat, laptop bisnis memang harganya biasanya lebih tinggi Karena ada banyak sekali validasi yang dibutuhkan Untuk memastikan bahwa dia memang siap dipakai untuk kerja yang super serius Terlebih, seri ThinkPad itu merupakan kelas atasnya laptop bisnis dari Lenovo Jadi wajar kalau harganya lebih premium Kenyamanan pakai dan lainnya semua diperhitungkan di laptop ini Lalu kemudian bentuk charger nya, rasa ini masih kurang praktis Padahal laptop nya sudah kecil dan ringan Tapi tenang ya, kalau dibutuhkan charger laptop seperti ini Memang seharusnya bisa saja diganti dengan gun charger yang lebih kecil lagi Kemudian juga bisa lihat bahwa background blur pada Windows Studio Effect itu agak kurang rapih Kemudian di sini belum disertakan Microsoft Office Standar kalau laptop bisnisnya memang seperti begitu Karena kalau mau nambah, memang dari perusahaannya yang nambah sendiri Lalu garansi ADP nya juga harus dibeli terpisah di sini Dari sisi menariknya, penampilannya Ini ThinkPad banget Kemudian bodinya kecil dan ringan Dan dia multi fungsi ya, bisa kerja di mode laptop atau mode tablet bisa Dan dia sudah punya validasi EVO dan V Pro Ini validasi nya berat banget kalau harus ada dua-duanya Lalu prosesor nya, sudah pakai Intel Gen13 dengan 10 Core di sini Ini ideal untuk pekerjaan yang butuh multitasking RAM sudah langsung dari DR5, jadi sigap Baterai nya irit, bisa lebih dari 14 jam Layarnya IPS 100% sRGB dan mantep banget tampilannya Keyboard nya, ini keyboard ThinkPad banget Konektor juga melimpah, bahkan ada 2 Thunderbolt 4 di sini Wifi nya sudah Wifi 6i, Bluetooth versi 5.3 Dan ada 2 pengaman biometrik Lalu dia punya garansi kelas atas Ala laptop bisnis Dan kelebihan terakhirnya adalah Ini adalah ThinkPad Jadi, Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 ini cocoknya buat siapa? Ya jelas, laptop bisnis ini cocok untuk siapapun yang butuh alat kerja Yang bisa diandalkan kapan pun dimanapun Lalu untuk pebisnis, jelas bisa banget ini cocok banget Apalagi performa nya sudah oke dan fitur kamar nya lengkap Jadi data perusahaan akan aman di sini Dan untuk bisnis, staff IT tentunya akan berterima kasih sekali Karena ada sertifikasi V Pro nya di sini Lalu kemudian untuk kalian pekerja yang sering ada di lapangan Cocok banget, karena baterai nya irit Dan tidak terlalu berat juga, walaupun convertible Nah, jika yang dibutuhkan adalah sebuah laptop kerja yang siap pakai Dan dijamin bisa bekerja lancar dan stabil untuk berbagai macam software Rasanya, Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 ini adalah pilihan yang tidak bisa dilewatkan Apalagi, ini kan ThinkPad Saya Didi Irfan, Jakarta TV TV